dua daulat ada ular ada ular ada ulatnya temen-temen tuh nih ini yang dipilu masuk ini ini enggak aku buang kita itu aja buat praktek ya buat praktek funghi eh buat praktek insektisida yang demolis ini gimana efeknya kita lihat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aji Dwi Pangestu semoga temen-temen semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya selalu amin amin ya robbal alamin nah di video kali ini di video malam ini saya mau bikin video mau ngadain penyemprotan buat sawi pakcoy ini yang saya tanam di halaman rumah nah sedikit informasi aja ya temen-temen ini tuh saya tanam sawi pakcoy ini udah satu bulan lebih jadi disini itu kan saya ini saya buatin sungkup saya buatin sungkup dari plastik nah sama pinggirannya ini paranet jaring paranet itu jadi disini itu pinggir-pinggirnya itu banyak pohon ini ada pohon jambu ada pohon dan rambutan juga jadi disini itu kurang sinar matahari lah jadi kalau sawi kurang sinar matahari itu pertumbuhannya itu sangat lama banget ya temen-temen ini aja harusnya udah panen ini belum bisa dipanen masih segini tapi masih kecil segini jadi belum siap ini belum siap dipanen yaitu karena kurang sinar matahari tapi nggak apa-apa lah buat pengalaman aja ini ya temen-temen jadi kalau nanem sawi itu kayaknya bukan sawi aja sih semua tumbuhan harus kena sinar matahari lah ini ya kena sinar matahari matahari ini kena sinar matahari cuma pas pagi hari pas pagi hari aja siangnya itu udah ketutup sama ini pohon-pohon ini sama itu rumah jadi kalau pagi itu matahari dari sana dari sana rahsana nah siangnya itu itu ketutup sama ini rumah jadi ya minim sinar matahari tapi enggak apa-apa ya ini mau saya semprot saya semprot pupuk daun biar sehat lah biar sehat biar tambah lebar sama saya campur itu obat Hai insektisida biar enggak ada itu ulat dan enggak dimakan ulat insektisida bahan aktifnya itu abamektin yang kontaknya temen-temen bukan yang itu bukan yang sistemik jadi enggak bisa diserap oleh tanaman cuma itu aja cuma nempel di daun biar enggak dimakan ulat ini banyaknya dimakan ulat juga ulat sama belalang kalau disini belalangnya itu kecil-kecil gitu apa aja obatnya kita lihat sebentar ya temen-temen saya ambil dulu saya siapin dulu obatnya nah ini temen-temen obatnya temen-temen jadi ini ada gandasil gandasil D ini kandungannya itu nitrogen sama kaliumnya juga ada nitrogen 20% pospatnya itu 15% ini yang gandasil D nah yang ini mikro pupuk mikro ini khusus untuk daun ya temen-temen untuk semprot jadi kebutuhannya itu cuma sedikit lah kalau pakai pupuk ini pupuk mikro irit banget ya lo ini satu wadah ini 25 gram ini bisa buat 20 liter berhubung saya tanemnya cuma sedikit cuma segini nah ini di respet ini sedikit lah sama di polybag ini jadi ya segini cukup lah ya saya juga enggak punya itu buat semprotannya punyanya ini tapi ini udah tak buat cuci bersih punyanya ini ya pakai ini aja lah ya pokoknya bahannya seadanya lah skala rumahan banget terus ini ada buat insectnya bahan aktifnya ini abamectin ini mereknya dimulis dari DGW takarannya 0,5 per 1 liter jadi sedikit banget bisa dikira-kira sendirilah ya langsung aja kita campur sebentar nah ini udah aku campur temen-temen kita kocok-kocok dulu nah ini abis kita semprot ini kita update lagi berapa ya lima hari lagi lah kalau enggak lima hari kalau enggak seminggu lah tuh ada ular ada ular ada ular ada ulatnya temen-temen tuh nih ini yang dipintu masuk ini ini enggak aku buang kita itu aja buat praktek ya buat praktek fungih eh buat praktek insektisida yang demolis ini gimana efeknya kita lihat besok pagi nah sempat ini mu segini paling ya masih masih bisa turah ini kemungkinan saya turah ini sempat bahasa Indonesia nih sisa teman-teman kemungkinan soalnya cuma sedikit ya cuma ini aja segini kalo Kåk, kata kanan di atas kalogul kartu ini cukur kalo幾 kalogul kartu, kata kanan di atas kaloijar kalo kanan di atas kalo kanan di atas odie ini pohon apel dari biji ini teman-teman apel merah ada satu dua tiga empat kalau Apple itu yang lama itu carai semai bijinya ya cara buat numbuhin bijinya itu agak ribet agak ribet ya agak lama kalau Apple itu ini aja aku ada berapa ya kemarin itu 10 lebih 10 biji lebih yang hidup ya cuma ini 1234 sebenarnya ada satu udah segini cuma terus kena sinar matahari berlebihan jadi batangnya itu langsung gosong terus mati langsung layu ini Alhamdulillah empat ini hidup ini juga bakal tak abet terus ini teman-teman tak rawatlah sebisanya ini tuh di dataran rendah di Ngawi ini temen-temen rumah saya itu di Ngawi dataran rendah ini ada cabai juga cabai ini mau ditanam ditanam babiku ini ada cabai biasa ada cabai ini CMK cabai merah keriting ini daunnya lancip ini soalnya di lahan belakang rumah itu udah penuh nggak bisa ditanamin lagi udah biar babiku aja yang nanam ini utuh semua kalau yang ini yang dibawah ini ini di polybag daunnya utuh semua sama besok itu kalau nggak ada acara saya mau itu update lagi buat video penyemprotan durian yang di belakang rumah besok teman-teman soalnya tadi juga mau nyemprot harusnya tadi sih tadi mau nyemprot itu masih ada perlu semprot terus sampai basah kuyuk biar aman dari ulat kita lihat besok pagi ya teman-teman sambil keliling-keliling saya ini masih pemula ya teman-teman masih pemula pakai banget baru pertama kali tanam sawi salah Hai salahnya ya ini di depan rumah dibawa pohon nanamnya jadi kurang sinar matahari ada udah aku pupuk juga udah aku pupuk pakai nvk mutiara terus sama itu juga air Jakabah kalau pas awal udah belalang nih yang ngabisin juga ini ya ngabisin daun juga ini semprot aja kalau pas bikin respetnya ini media tanamnya itu tak kasih bawahnya itu dedaunan terus yang atasnya ini aku kasih tanah sama sekam aku campur terus tak kasih NPK juga ya ya ini tapi ya kurang sinar matahari ya sama aja enggak 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 besar-besar ini lama banget enggak apa-apa buat pengalaman ya teman-teman namanya juga pemula jangan lupa jangan lupa besok kita update penyemprotan durian ada durian musangking ada juga durian oci sama durian masih kecil baur semprot terus sampai basah kuyuk ngabisin ini loh teman-teman emang emang kalau enggak dihabisin ada juga ya juga menurutang ini kalau udah mau panen ini rencana ya mau dijual mau dijual ke titipin ke tetangga saya ya tetangga saya soalnya itu jual sayur keliling dulu makanya saya tanem ini tanem sawi terus tanem pare juga kan lumayan bisa dititipin ke tetangga saya itu bisa dijualin temen-temen pemula pokoknya semangat ya semangat tanem sayuran terus tanem kayak buah-buahan durian lah yang pasti soalnya kalau durian itu supaya nggak ada ruginya gitu loh kalau tanem durian itu mending yang premium kayak durian musangking terus durian oci itu kan mahal itu kalau dijual kan ya juga bisa buat apa ya buat tambahan lah ya durian oci itu per kilonya aja nyampe 200.000 kan lumayan ya temen-temen bisa buat investasi investasi jangka panjang kan makin besar kan makin yang banyak nanti buahnya yang punya lahan maksudnya tapi harusnya punya layak yang nggak meskipun nggak luas harusnya punya itu mending ditanemin sayuran tanemin buah-buahan kayak gitu aja bisa buat investasi buat anak-anak juga nantinya lumayan ya meskipun mungkin yaitu lama ya apa-apa berproses sedikit demi sedikit nah ini udah temen-temen sekian dulu ya temen-temen kita lanjut lagi videonya besok terima kasih salam pemula dan semangat